Di salah satu video Tenggo Wicaksono yang diunggah pada tanggal 2 Januari tahun 2022 terlihat Tenggo bertemu dengan Julia di Ome TV. Dan mereka pun bercakap, bercanda seperti layaknya orang kebanyakan main Ome TV, mungkin. Terlihat bahwa Tenggo dan Julia sangat senang dengan percakapan tersebut. Julia mengatakan kalau senyum Tenggo itu manis dan Julia mengatakan kalau baju yang dipakainya sama dengan Tenggo. Percakapan itu dilakukan di jam 9 malam, waktunya negara Julia. Julia biasa tidur jam 1 malam dan Tenggo mulai menanyakan cita-cita Julia. Julia berkata kalau dia ingin menjadi model, dan sudah pernah ikut di kontes kecantikan dan catwalk. Julia mengatakan kalau dia belum pernah menjadi model di brand besar, dia ingin menjadi model channel. Tenggo senang membuat orang tersenyum, begitu juga Julia. Tenggo menanyakan apakah Julia punya teman di Ome TV, dan Julia mengatakan dia punya teman namanya Vicky Naki. Percakapan mereka begitu asik sekali, tetapi setelah videonya diunggah, muncullah story IG Julia yang mungkin kurang mengenakan hati Julia. Inilah isi story IG Julia. Halo guys, apa kabar? Saya tidak berharap untuk melakukan jenis ini cerita sebagai cerita pertamaku tahun ini dan sebenarnya saya sangat tidak suka ide, tetapi situasinya menjadi terlalu tidak nyaman dan itu membuatku cukup sakit sebenarnya. Seperti yang saya harapkan sebagian besar dari kamu melihat yang baru video dengan Tenggo dan sebenarnya saya tidak melihat ada yang salah dengan itu. Saya pikir itu sesuatu yang lucu untuk dibagikan yang bisa membuat orang tersenyum, seperti yang saya lakukan. Tetapi ternyata tidak semua orang berpikiran sama. Beberapa dari kamu memiliki keberanian untuk mengirimi saya pesan dan memberitahu saya bahwa saya adalah gadis nakal yang suka merayu, laki-laki, wanita yang nyaman atau bahkan lebih buruk lagi. Seorang wanita muda. Ini membuatku sangat jijik, seperti apa ide kamu tentang menghormati? Saya merasa benar-benar jijik, sejak kapan orang tidak bisa mendapatkan teman baru dan berbicara dan bersenang-senang dengan cara yang ramah. Saya selalu berusaha membuat kalian semua tersenyum dan berbagi kebaikan getaran. Tapi ternyata tidak semua orang bisa melihatnya. Tapi mereka berpikir untuk menilai seorang gadis 20 tahun yang hanya menjadi dirinya sendiri dan tidak melakukan sesuatu yang salah. Saya ingin menentukan hal yang tidak salah jika bertemu orang baru dan punya teman pria, perempuan dan laki-laki bisa menjadi teman. Dan tidak ada yang bisa datang dan memberitahu kamu hal-hal jenis ini, karena itu benar-benar ofensif dan orang bisa terluka. Tentu saja tidak semua dari kalian sama dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang mendukung saya dan selalu mengirimiku sesuatu lucu. Saya sangat berterima kasih tentang itu. Saya dengan hormat meminta kamu untuk tidak menilai orang tanpa mengetahui mereka. Terima kasih telah membaca. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!